Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, Arga Dewanto, channel berisi tutorial 3D Blender Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat lubang pada suatu objek sehingga lubang itu tembus ke belakang Nah, biasanya tujuan pembuatan model ini untuk membuat suatu frame Langsung aja kita klik objeknya, kalian bisa menggunakan objek apa saja saya disini menggunakan objek hexagon lalu kita masuk ke menu edit mode, kita akan menekan tombol tab lalu kita pilih face bagian atas dan tidak lupa kita memilih face sebaliknya, yaitu pilih bagian bawah dengan menekan tombol shift lalu klik, kita sudah menekan kedua face pada hexagon ini bagian atas dan bawah lalu kita intersect dengan cara menekan tombol I pada keyboard lalu kita tarik, atau kita drag ke bagian dalam seperti ini lalu kita klik nah, jika sudah cara membuat lubang ini adalah dengan bridge edge loop yaitu kita membuat kita akan mendelete ini nih, misalkan nih tapi kita membuat sambungan edgesnya, atau jembatan namanya bridge edge loop yang melingkar ini ini kan, jika kita delete gini kan kita harus menyambungnya satu-satu, yaitu menekan tombol F cara mudahnya adalah kita menekan tombol Ctrl E pada keyboard disini ada pilihan bridge edge loop kita pilih aja langsung maka otomatis dua seleksi yang tadi sudah menyambung menjadi suatu lubang nah, demikianlah tutorial bagaimana caranya membuat lubang pada suatu objek hingga menjadi sebuah frame oke, jangan lupa like videonya jika kamu suka dan kalian bisa meninggalkan komentar di kolom komentar terima kasih